Pemirsa bagi anda pecinta buah durian, tidak ada salahnya mencoba wisata petik buah durian di desa Klino, kecamatan Sekar, Kabupaten Boconkoro. Durian ini tumbuh subur di lereng Gunung Pandan. Durian lokal desa Klino ini terkenal dengan rasanya yang manis dan dagingnya yang tebal. Tersembunyi di antara hamparan luas kawasan budidaya porang lereng Gunung Pandan inilah, budidaya buah durian berhasil dikembangkan warga desa Klino, kecamatan Sekar, Kabupaten Boconkoro. Di selah hamparan lahan porang yang subur untuk areal pertanian, ini tumbuh subur juga jenis pohon durian yang jumlahnya mencapai puluhan. Bahkan pohon durian yang ditanam sejak tahun 1987 silam, mampu tumbuh subur dengan hasil panen melimpah. Harga durian ini cukup murah, mulai harga Rp80.000 untuk buah dengan ukuran besar atau jumbo, sedangkan untuk ukuran sedang dan kecil dijual dengan harga Rp50.000 per buahnya. Sudah ada berapa pun bah yang ditanam di sini. Hingkang durian lokal, sampun kalih dosa wet, hingkang buah sampun pitulas wet. Total sama yang kecil-kecil sudah banyak? Total sekarang sekawan dosa kali. Sudah lama mbak ngembangkan durian di sini? Sampun ginten-ginten rumiin mulai tahun sewu sangangatus wulungkulupitu pertama. Terus sekarang banyaknya sekarang ini? Berjadinya banyak, katakan? Desebut sampai Niko, sampun ngantos. Gini kuwau, kali dosa wet niko. Ini semuanya pun buah, mbak? Hingkang sampun buah pitulas wet. Wontenipun kali dosa wet, hingkang lokal, ditambah setek nembi mawon ini. Sementara itu, Kepala Desa Klino, Dwi Nuri Jayanti mengatakan, melihat tingginya permintaan durian di pasaran, pemerintah kecamatan dan desa setempat bertekad terus mengembangkan budidaya durian ini. Setidaknya sekitar 200 pohon durian telah ditanam di tanah khas Desa Klino dan baru berusia sekitar 3 tahun. Kalau durian lokal Desa Klino itu sudah ada sangat lama, kurang lebih ada 150 tahun. Pak, baru dikembangkan, gimana bu ini? Ya, jadi dari yang ada di hutan itu dikembangkan oleh Mbah Datrap. Jadi di lokasi kebun ini, kebunnya Mbah Datrap kurang lebih sudah 35 tahun. Bu, rasanya gimana bu yang bedakan dari duriannya? Jadi durian lokal Klino itu rasanya komplit. Pulennya seperti mentega itu ada, manis, legit, manis dan gurihnya luar biasa. Dagingnya juga tebal ya? Dagingnya tebal. Nah, keistimewaannya begini. Durian lokal itu ketika dikembangkan, setiap pohon itu berbeda-beda. Harapannya gimana bu untuk desanya? Harapannya untuk desa saat ini, dari pemerintah desa, mulai saya menjabat kemarin, dua tahun yang lalu itu sudah kami kembangkan. Di TKD itu, kedepannya nanti juga akan menjadi wisata peti buah langsung. Ya, agrowisatanya nanti ada di TKD, kita punya kurang lebih 4 hektare itu, sudah kami tanami, diantaranya ada durian dan buah-buah yang lain. Selain pemanfaatan produksi buah bersama dengan pemerintah desa dan kecamatan, areal perkebunan durian di desa ini juga mulai dibuka untuk wisata edukasi pertanian dengan harapan mampu membangkitkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro